Kamu masih ngomongin pemakaman ya? Oh ya Allah, pemakaman di berbagai belahan dunia ini ya, terus ada yang berbeda-beda ya Tem ya. Oke, dan berikut ini ada beberapa pemakaman yang dianggap unik dari berbagai negara, siapa tau kamu bisa terinspirasi. Ya Allah. Mendengar kata pemakaman, maka gambaran yang terlintas di pikiran adalah unggakan tanah dan batu nisan. Tetapi ada beberapa pemakaman di beberapa negara yang terbentuk dengan unik. Ada yang terletak di dasar laut, di tebing, dan lain sebagainya. Berikut beberapa pemakaman unik yang terdapat di beberapa negara. The Neptune Memorial Reef, yang juga dikenal sebagai Reef Memorial Atlantis atau Reef Atlantis adalah makam bawah air terbesar di dunia dengan mencakup kedalaman lebih dari 6.000 kaki persegi atau sekitar 56.000 meter persegi dari dasar laut. Pemakaman tersebut terletak 5 km di lepas pantai KB Scenny, Florida. Ini adalah jenis pemakaman di laut dan tahap pertama diperkirakan mampu menampung 850 sampai 125.000 pemakaman. Pemakaman ini dibuka pada tahun 2007 telah mengalami sejumlah kesulitan termasuk masalah perizinan. Karakter asli dari kuburan ini adalah Facial Timothy Rule yang berarti pemakaman Mary. Pemakaman ini terlihat begitu mencolok dengan warna dan ukiran yang terdapat pada setiap salib di pemakaman tersebut. Hal itu merupakan simbol dari sikap menyenangkan terhadap kematian yang dianggap sebagai warisan dan mereka percaya jika keabadian jiwa dan kematian itu hanya bagian dari kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak melihat kematian sebagai akhir yang tragis, tapi sebagai kesempatan untuk bertemu dengan dewa tertinggi, Zalmokis. Desa Dargaf atau penduduk lokal menyebutnya Kota Orang Mati. Memiliki sebuah pemakaman dengan hampir 100 batu kuno krips, di mana orang-orang yang tinggal di lembah tersebut menguburkan orang yang mereka cintai bersama dengan pakaian dan barang-barang mereka selama hidup. Penyebutan pertama tentang kota tersebut berawal dari abad ke-14. Lokasi ini tersembunyi di salah satu dari lima lereng gunung yang ada di wilayah tersebut. Terdapat hampir 11 bangunan kuno berbentuk rumah batu menghiasi dargaf. New Grain Countrymade, Irlandia Dibangun lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Pemakaman ini lebih tua dari Stonehenge di Inggris dan Piramida Agung Giza di Mesir. Pemakaman ini terdapat tulisan megalitik. Gundukan berbentuk ini meliputi area seluas lebih dari 1 hektare dan dikelilingi oleh 97 crep stones. Beberapa di antaranya dihiasi dengan seni megalitik. Kuburan yang terletak di lembah Eko, wilayah Sagada di Pulau Luzon, Filipina ini dikenal dengan nama Hanging Coffin alias Kuburan Gantung. Kuburan Gantung di sana merupakan tradisi dari suku Igorot dan diperkirakan sudah dilakukan sejak 2.000 tahun lamanya. Kuburan Gantung di Sagada menggantung di pinggiran tebing pada ketinggian puluhan meter. Jenazah yang meninggal dimasukkan ke dalam peti mati dari kayu, lalu diangkat dan digantung dengan tali. Pemakaman yang unik lainnya juga terdapat di Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Tanah Toraja di Sulawesi Selatan, Anda bisa mampir ke desa Ketekesu. Di sana terdapat banyak kuburan khas Tanah Toraja, seperti terdapat tengkorak dan tulang yang tampak berserakan. Selain itu, di atas tebing juga terdapat beberapa lubang untuk menaruh peti mati dan mayat seseorang yang sudah meninggal. Penduduk Tanah Toraja percaya, letak makam yang tinggi akan semakin dekat dengan Tuhan. Waduh, itu tuh tadi makam-makam yang unik. Ada juga di Bali ya, yang di desa Terunyan. Jadi mayatnya diletakkan gitu aja. Kamu udah pernah belum ke sana? Saya takut lah ngomongin itu. Gak tau, kamu udah pernah belum? Pernah sekali. Pernah lihat, saya pernah ke sana. Saya lihat yang mayat baru 15 hari itu, Tem. Jadi emang cuma ditutup sama daun. Kayak bukan daun, jadi kayak ada bambu-bambu kayu-kayu gitu. Tapi gak tau kenapa, memang gak ada baunya loh. Maksudnya benar-benar, karena memang terserap sama si daun Terunyannya itu ya, Kenapa kamu ada inspirasi dari? Enggak, ada cerita menarik aja. Udah kebayang nih gitu mau mendesain apa. Enggak, itu kan kalau misalnya kita ngomongin daerah-daerah tertentu, ada adat-adatnya. Yang di Tanah Toraja ini menarik banget nih, Tem. Jadi sebelum mereka dimakamkan, mereka kan emang disemayamkan dulu kan, gitu. Sebelum dimasukin. Jadi itu gunanya untuk nabung. Karena mereka ini sebelum dimakamin gitu ya, itu tuh ada upacara, yang namanya upacara Rambu Solo. Nah, upacara inilah yang menentukan nanti, karena masyarakat Tanah Toraja itu percaya banget setelah pematian tuh ada kehidupan lain. Mereka percaya banget nanti ada proses transformasi nih ketika mereka mati itu gitu ya, di namanya Puya, itu tempatnya tuh ada di selatannya Tanah Toraja. Jadi nanti arwah-arwahnya gitu, nanti ada yang kayak gentayangan, ada yang setara dewa, ada yang sebagai pelindung. Nah, mereka tuh pengen yang mencapai yang pelindung atau setara dewa itu. Itu tergantung dari, karena itu tergantung dari prosesi upacara. Jangan dong, kita ingin masalah lu aja bingung, apalagi maen. Jangan dong ya, Tem, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jadi tergantung sama upacaranya, Tem. Oke, dan itu apa ya? Jadi kalau memang sempurna, jadi mereka arwahnya gitu. Dan tradisi itu masih dipertahankan sampai sekarang. Banget, banget. Wajib. Jadi sebuah wajiban. Menarik banget ya, gitu. Jadi kalau di Indonesia, bukan cuma pernikahannya aja yang ada prosesinya, pemakaman juga menarik. Itu, jadi tinggal dipilih aja mau yang mana. Oke.